Silahkan Ibu Narasumber Terima kasih Ibu Doktor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Alhamdulillah Terdengar Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Alhamdulillah ala sayyidina muhammad Sama-sama dan yang paling utama Mari kita ucapkan puji dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita masih Dan tentu ini perlu perjuangan Bagi kita untuk hadir di zoom Ini ya yang sebenarnya ini adalah Jam istirahat bagi kita Tapi itulah kita guru Karena ada kewajiban untuk Mengembangkan diri ya Untuk belajar lebih Dan tentunya ini kita berupaya Tidak hanya berjuang untuk sebuah sertifikat Tapi juga berjuang untuk menambah Wawasan dan pengetahuan kita Terutama hari ini yang sedang Rami-ramenya Atau lagi boomingnya Yaitu tentang penggunaan A ini dengan Demutnya Selamat datang salam Kita sampaikan kepada Junjungan kita Rasulullah Alayhi wassalam Mudah-mudahan Kita termasuk umat Yang mendapat syafaat Di yaumil akhir Amin amin Ya Rabbul Alamin Yang pertama kita muliakan Ketua DPW Akpay Sumatera Utara Bapak Ahmad Taufik Nasudian Yang hari ini mungkin Berhalangan hadir ya Kemudian yang kita muliakan juga Ada Ibu Dr. Dahlinar Dan yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya Yang sudah hadir Tepat waktu Pada kegiatan Pembelajaran inovatif Berbasis AI Dengan menggunakan kebini Bapak Ibu Mohon perhatiannya Sekali lagi Kami Baik saya Maupun Ibu Dahlinar Tidak Meng-share Link Absensi Di kolom channel Bapak Ibu cukup Bapak Ibu cukup Menyebutkan nama Sekolah Dan asal daerah Kemudian mengatakan Hadir gitu Contoh Yang ada di kolom chat Misalnya itu ada Ibu Osnita S.A.G U.P.T.B. S.M.P.N. 5 Kecamatan Harau 50 kota Sumbar Hadir Nah seperti itu ya Bapak Ibu Nah jika di atasnya Itu ada kolom chat Atau WA Itu bukan dari kami Bapak Ibu Sehingga jika terjadi Sesuatu Yang menyebabkan Kerugian Bapak Ibu Itu jadi tanggung jawab Kami Mohon sekali lagi Untuk tidak Meng-klik Link apa saja Yang ada Di kolom chat Karena pastinya Itu tidak Berasal dari kami Kemudian Untuk absensi Seperti tadi Bapak Ibu Silahkan saja Absensi Di kolom chat Misalnya Ibu Dewi Chandra Hadir Sebutkan saja Sekolahnya Dan asal daerahnya Karena itu Secara otomatis Akan terekam Di Catatan Zoom ini ya Bapak Ibu Karena zoom ini Direkam Pasti Catatan-catatan Yang ada di kolom chat Itu juga Terus Direkam Terima kasih Ibu Siti Nuria Sudah Mengisi absen Di kolom chat Baik Bapak Ibu Kita lanjut Kemarin Kita sudah mengenal Apa itu AI Dan apa itu Gemini Hari ini Mungkin adalah Kegiatan inti kita Dimana kita bisa Membuat Prom Yang efektif Dengan Menggunakan AI Oke Saya lanjut Ijin share screen ya Bu dokter ya Terima kasih Ibu Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya Sudah kelihatan Sebentar Nah Di sini Mempersiapkan Pembelajaran inovatif Berbasis AI Dengan Gemini Baik Bapak Ibu Ini agenda Kegiatan kita Kemarin kita Sudah melalui Mengenal AI Prinsip Dan Keterbatasannya Kemudian juga Kita kemarin Sudah mengenal Gemini Nah Hari ini Kita akan Membuat Cara membuat Prom Yang efektif Dan Kita akan Uji kompetensi Bapak Ibu Sejauh mana Bapak Ibu Sudah memahami Apa yang sudah Kita Pelajari Pada dua hari ini Ya Untuk uji Kompetensinya Kita Sama Dan itu Tidak Ini ya Nah Dari situlah Bapak Ibu Nanti akan Mendapatkan Sertifikat Ya setelah Bapak Ibu Mengerjakan Uji kompetensi Nah kemudian Apa saja Yang dilakukan Agar mendapatkan Sertifikat 32 JP Yang pertama Bapak Ibu Atau 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 Mengikuti Ini ya Sertifikat Di Youtube Apabila Bapak Ibu Terkenal Bapak Ibu Bapak Ibu Kemudian Share bukti Ikuti Kegiatannya Selama Tiga hari Kemudian Kerjakan Uji kompetensi Itu besok Kita lakukan Bapak Ibu Kemudian Share bukti Karya Nah Share bukti Karyanya Ini Gampang Bapak Ibu Bapak Ibu Tinggal Membuat Prom yang Efektif Yang akan Kita pelajari Pada hari ini Kemudian Apa hasilnya Itu nanti Tinggal Disukup aja Jadi Gampang Sekali Kesepakatan Belajar kita Bapak Ibu Hadir Tepat Waktu Hidupkan Kamera Apabila Bapak Ibu Tidak Terkenala Dengan Sinyal Dan lain Sebagainya Mohon Bapak Ibu Untuk Menghidupkan Kamera Perhatikan Micnya Bapak Ibu Untuk Keefektifan Dan efisien Kegiatan Kita Pada malam Hari ini Perhatikan Micnya Apakah Kondisi On Atau Off Karena Jika Dalam Keadaan Surah-surah Yang dari Luar Di sekitar Bapak Ibu Bisa Mengganggu Kegiatan Kita Pada malam Hari ini Apabila Bapak Ibu Ingin Bertanya Boleh Lakukan Raise Hand Bahkan Ketika Saya Menjelaskan Ada Pertanyaan Pada Saat Saya Menjelaskan Bapak Ibu Silahkan Saja Raise Hand Dan Hidupkan Micnya Ketika Sudah Dipersilahkan Kemudian Aktif Dalam Kegiatan Silahkan Bapak Ibu Gali Lebih Dalam Lagi Tentang Kemeni Pada Kegiatan Kita Pada Hari ini Kemudian Angkat Tangan Jika Ingin Berbicara Kita Lanjut Bapak Ibu Kemudian Kemarin Kita Sudah Sedikit Jelaskan Hanya Mengulik Sebentar AI Sudah Kita Nikmati Artificial Intelligence Keserdasan Buatan Ada Di Email Di Hiburan Di Mana Lagi Di Sosial Media Kita Sudah Ada AI Termasuk Di Google Map Sudah Menggunakan AI Kecerdasan Buatan Ilmu Yang Mengajarkan Mesin Untuk Meniru Perilaku Cerdas Manusia Jadi Semakin Sering Digunakan AI Ini Dia Semakin Cerdas Bapak Ibu Begitu Juga Dengan Gemini Sesering Apa Bapak Ibu Menggunakannya Dia Akan Semakin Cerdas Jadi Semakin Ditanya Semakin Cerdas Kalau Manusia Semakin Ditanya Semakin Boring Bosan Tapi AI Semakin Ditanya Dia Semakin Cerdas Ini Yang Perlu Diperhatikan Bapak Ibu AI Tidak Akan Pernah Bisa Menggantikan Keahlian Pengetahuan Atau Kreativitas Seorang Pendidik Namun AI Dapat Menjadi Alat Yang Berguna Untuk Meningkatkan Dan Memperkaya Pengalaman Belajar Mengajar Jadi Tujuannya Bukan Menjadi Sumber Satu-satunya Dan Langsung Dipercaya AI Tetap Kita Harus Mengandalkan Keahlian Pengetahuan Dan Kreativitas Kita Ini adalah Prinsip AI Kemarin Sudah Kita Pulih Kita lanjut Bapak Ibu Pada Materi Kita Hari Ini Yaitu Komponen Prom Yang Efektif Prom Itu Nanti Saya Pikir Bapak Ibu Tidak Asing Lagi Dengan Kata Prom Setelah Kegiatan Ini Prom Ini Adalah Kata Perintah Bapak Ibu Kata Perintah Yang Akan Kita Gunakan Ketika Kita Menggunakan Memakai Gemini Jadi Kita Membuatnya Istilahnya Dengan Prom Prom Itu Apa Saja Komponen Prom Yang Efektif Ini Bapak Ibu Bisa Diingat Yang Pertama Adalah Mengandung Person Ya Person Atau Peran Disini Bapak Ibu Misalnya Perannya Itu Seperti Apa Kita Kasih Tahu Kegemininya Itu Anda Adalah Sebagai Guru IPA Kelas 7 SMP Yang Fokus Pada Pendidikan Kontekstual Itu Bisa Bapak Ibu Terus Misalnya Lagi Apa Person Anda Adalah Seorang Guru Pendidikan Agama Islam Yang Ingin Mengajarkan Tentang Perilaku Yang Baik Misalnya Gitu Ya Anda Adalah Sebagai Guru Pendidikan Agama Islam Yang Yang Akan Membuat Pembelajaran Menjadi Lebih Menyenangkan Gitu Itu Bisa Itu Personnya Bapak Ibu Jadi Harus Ada Personnya Dulu Yang Pertama Ini Rumusnya Dan Ketiga Komponen Ini Harus Digunakan Bapak Ibu Agar Promnya Itu Menjadi Efektif Jadi Kita Menganggap Bahwa Gemini Itu Adalah Seorang Ahli Ahli Apa Ahli Yang Ingin Kita Minta Misalnya Anda Adalah Ahli Kesehatan Yang Fokus Pada Bagaimana Diet Yang Efektif Misalnya Seperti Itu Jadi Kasih Dulu Dia Perannya Dia Sebagai Apa Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Tugas Dan Langkah Nah Berikutnya Buatlah Dua Kegiatan Diskusi Kelas Yang Sangat Menarik Untuk Proyek Kurikulum Tentang Pengurangan Limbah Makanan Nah Ini kan Tadi Disini Dicontohkan Guru IPA Guru Kelas Kelas Yang Apa Kita Mau Memerintahkan Dia Kita Mau Memberi Tugas Apa Kepada Gemininya Ya Kemudian Yang Terakhir Adalah Format Atau Nadanya Buat Formatnya Dalam Struktur Yang Jelas Dalam Bentuk Tabel Misalnya Seperti Itu Ya Atau Buat Formatnya Dalam Bentuk Dokumen Misalnya Seperti Itu Kita Akan Langsung Buat Formnya Ini Misalnya Bapak Ibu Komponennya Ada Tiga Pertama Personnya Perannya Tugasnya Kemudian Formatnya Itu Aja Perannya Tugasnya Formatnya Misalnya Kita Langsung Ke Gemini Bapak Ibu Kalau Gemini Itu Bisa Diambil Dari Sini Bisa Juga Diambil Dari Titik Sembilan Yang Ada Di Sebelah Kanan Atas Nah Ini Saya Coba Copy Paste Ya Dari Sini Ini Anda Adalah Guru IPA Nanti Bapak Ibu Bebas Saja Membuat Promnya Seperti Apa Tetapi Komponen Yang Tiga Ini Jangan Ditinggalkan Ini Saya Copy Paste Lagi Untuk Jadikan Satu Prom Yang Efektif Kemudian Saya Copy Paste Lagi Dari Sini Oke Kita Coba Sudah Jadi Satu Kalimat Anda Adalah Sebagai Guru IPA Kelas 7 SNP Yang Fokus Pada Pendidikan Kontekstual Buatlah Dua Kegiatan Diskusi Kelas Yang Sangat Menarik Untuk Proyek Oke Buat Formatnya Dalam Untuk Struktur Yang Jelas Dalam Tabel Ini Kita Perintahkan Seperti Ini Misalnya Gemininya Bapak Ibu Yang Muncul Adalah Sudah Dalam Bentuk Tabel Itu Nah Ini Bisa Dieksport Ke Bagaimana Sekali lagi Perhatikan Bapak Ibu Boleh Resip Jika Ingin Ada Yang Ditanyakan Tidak Bapak Nah Ini Sudah Jadi Bapak Ibu Sudah Jadi Dengan Prom Yang Menggunakan Tiga Komponen Tadi Peran Dan Formatnya Dalam Untuk Apa Seperti Itu Nah Ini Sudah Ada Logo Export Ke Spreadsheet Nah Ini Kalau Misalnya Kita Export Ke Dalam Spreadsheet Maka Ini Akan Dalam Bentuk Tabel Yang Disprintsheet Kalau Di Apa Apa Namanya Excel Kita Buka Spreadsheet Ini Tadi Sudah Saya Klik Yang Dia Akan Seperti Ini Bapak Ibu Sudah Dalam Bentuk Tabel Tinggal Merapikan Tabelnya Saja Sudah Ada Semuanya Gitu Yang Di Apa Tadi Rom Tadi Ini Hasilnya Aktivitas Siswanya Apa Tujuan Pembelajarannya Apa Gitu Oke Seperti itu ya Bapak Ibu ya Nah Tema Diskusi Satu Penjelasan Melanjut Di bagian Bawah ini Sudah Dijelaskan Lagi Oleh Gemini Tema Diskusi Satu Tema Diskusi Dua Tadi kan Kita Minta Dua Tema Diskusi Tips Pelaksanaannya Ada Tipsnya Dengan Kehidupan Sehari-hari Ya Pembelajaran Aktif Apa Ya Bapak Ibu Saya Patikan Laitnya Dulu Kemudian Pembelajaran Aktif Kerjasama Evaluasi Hingga pada Tujuan Akhirnya Nah Nanti dia Disini Akan memberi Catatan Bapak Ibu Kegiatan Diskusi Ini Dapat Disesuaikan Dengan Sumber Daya Yang Tersedia Di Sekolah Anda Semoga Kegiatan Diskusi Bermanfaat Dan dapat Membangkitkan Minat Siswa Terhadap Isu Lingkungan Jadi Kayak Udah Manusia Ketika Memberi Bantuan Semoga Bantuan Saya Bermanfaat Ibu Seperti Itu Ya Kemudian Apakah Anda Ingin Menambahkan Kegiatan Diskusi Lain Atau Membutuhkan Bantuan Dalam Bentuk Lain Misalnya Ini Promnya Ini Saya Copy Paste Saya Coba Lagi Di Bagian Bawah Apakah Hasilnya Sama Dengan Yang Di Atas Nah Hampir Sama Ya Oke Tapi Ini Koneksinya Dengan Trend Popul Belajaran Salah Integrasi Dengan Mata Pelajar Main Masih Kolaborasi Dengan PH Eksternal Nah Ini Ada Perbedaan Antara Hasil Yang Di Atas Dengan Yang Bawah Jadi Bapak Ibu Tinggal Memilih Saja Mana Yang Cocok Ya Ini Disini Judulnya Inovasi Di Dapurku Nah Kalau Yang Di Bagian Bawah Sekolah Zero Waste Bebas Sampah Tidak Ada Sampah Ini Temanya Sudah Dibilikan Ada Jadi Kita Dapat Empat Tema Untuk Pelajaran Ini Saja Jadi Ketika Disuruh Lagi Jawabannya Sudah Berbeda Kita Lanjut Bapak Ibu Untuk Prom Yang Efektif Lagi Nah Disini Prom Dasar Prom Dasar Buatlah Dua Aktivitas Diskusi Kelas Yang Sangat Menarik Untuk Membahas Polisi Di Kota Jakarta Ini Biasanya Yang Paling Ringkas Nah Tetap Saja Prom Yang Efektif Itu Adalah Seperti Ini Anda Adalah Seorang Guru Ipa Kelas 7 Yang Fokus Pada Pendidikan Kontekstual Ini Personnya Jadi Kita Tunjuk Gemininya Itu Sebagai Apa Yang Bagaimana Yang Fokus Pada Pendidikan Konteks Konteks Misalnya Nah Tugasnya Apa Kita Minta Apa Setelah Dia Menjadi Ahli Kita Minta Dia Menjadi Apa Kita Minta Dia Kita Perintahkan Apa Dia Buatlah Dua Kegiatan Diskusi Kelas Yang Sangat Menarik Untuk Koyek Kurikulum Tentang Polusi Di Kota Jakarta Itu Tugasnya Kemudian Formatnya Dalam Untuk Apa Jadi Ini Komponennya Bapak Ibu Ada Personanya Ada Tugasnya Kemudian Ada Formatnya Yang Terakhir Kemudian Ditambahin Bisa Dengan Konteksnya Kemudian Formatnya Seperti Apa Buat Formatnya Dalam Struktur Yang Jelas Dan Terorganisir Gunakan Judul Subjudul Dan Format Lainnya Untuk Menyoroti Instruksi Utama Itu Formatnya Proyek Ini Akan Ditujukan Untuk Kelas Lapan Di Sekolah Menengah Di Jakarta Indonesia Para Siswanya Sangat Termotivasi Dengan Contoh Kontekstual Ini Juga Prom Yang Efektif Tapi Kalau Yang Di Atas Tadi Kan Tiga Tiga Personnya Tugasnya Kemudian Formatnya Apa Kalau Bisa Ditambahi Dengan Konteksnya Apa Untuk Apa Ini Proyeknya Untuk Apa Untuk Ditujukan Untuk Apa Tugas Ini Oke Nah Kemudian Sekarang Giliran Bapak Ibu Pilih Salah Satu Dari Dua Prom Di Bawah Ini Gunakan Struktur Yang Kita Pelajari Untuk Mengedit Memperbaikinya Buat Beberapa Pertanyaan Refleksi Yang Bisa Bapak Ibu Berikan Di Akhir Pembelajaran Saya Ingin Menjelaskan Konsep Kontositesis Kepada Siswa Saya Penjelasan Apa Yang Dapat Saya Gunakan Oke Prom Dasarnya Adalah Perintah Dasarnya Adalah Membuat Menjelaskan Konsep Fotosintesis Kepada Siswa Kira-kira Gimana Kita Membuatnya Ini Seperti Apa Kira-kira Kalau Misalnya Dari Tiga Komponen Ini Kita Masukkan Kedalam Perintah Membuat Konsep Fotosintesis Kira-kira Seperti Apa Itu Boleh Bapak Ibu Suaranya Atau Saya Terlalu Cepat Boleh Di kolom Jat Boleh Resen Bapak Ibu Kalau Misalnya Personnya Apa Terkait Dengan Fotosintesis Apa Kita Boleh Ketikan Disini Yuk Bu Yusfida Apa Yang Ingin Kita Beri Peran Kepada Gemini Anda Apa Kira-kira Bapak Ibu Anda Adalah Guru Ipa Guru Ipa Terus Kemudian Apalagi Ini Sudah Perannya Guru Ipa Yang Cerdas Kemudian Pakai Celanam Ini Celanam Pendek Kemudian Apalagi Anda Adalah Guru Ipa Yang Cerdas Ini Sudah Dapat Perannya Kemudian Kita Mau Buat Tugasnya Tugasnya Apa Buatlah Buatlah Penjelasan Konsep Fotosintesis Gitu Ya Fotosintesis Dalam Bentuk Narasi Dalam Bentuk Dokumen Dokumen Pasalnya Nah Ini Kita Copy Paste Ya Bapak Ibu Ya Jadi Dia Sudah Ada Tiga Tiga Komponen Yang Pertama Peran Kemudian Perintahnya Apa Kemudian Dalam Bentuk Apa Kita Coba Buka Gemininya Lagi Oke Kita Buat Di Sini Ya Anda Adalah Guru IPA Yang Cerdas Buatlah Penjelasan Konsep Fotosintesis Dalam Bentuk Dokumen Kita Perintahkan Ya Bapak Ibu Nah Karena Dalam Bentuk Dokumen Berarti Dia Narasinya Yang Panjang Pendahuluannya Kemudian Proses Fotosintesis Sampai Pada Rumusnya Ini Juga Dia Keluarkan Faktor Yang Pengaruhi Fotosintesis Apa Saja Pentingnya Fotosintesis Kesimpulan Catatan Sampai Ke Di Bagian Bawahnya Seperti Itu Bapak Ibu Ini Bisa Kita Salin Dengan Kemudian Kita Pindahkan Ke Word Misalnya Kita Pindahkan Ke Word Jadi Seperti Ini Tinggal Pasto Saja Di Word Seperti Itu Bapak Ibu Kemudian Kita Lanjut Lagi Gemini Untuk Pembelajaran Efektif Pertama Bisa Untuk Mendesain Pembelajaran Bisa Untuk Drap Materi Pembelajaran Bisa Untuk Merancang Rubrik Penilaian Dan Juga Bisa Membuat Assessment Pembelajaran Jadi Sampai Dari Rencananya Kemudian Materinya Bagaimana Kita Nanti Menilai Siswa Sampai Soal-soal Yang akan Kita Buat Itu Bisa Dilakukan Oleh Gemini Baik Itu Dalam Bentuk Dokumen Kemudian Slide Sampai Tadi Spreadsheet Itu Juga Bisa Bapak Ibu Soal Kemudian Dalam Bentuk Google Form Nah Contoh Lagi Bapak Ibu Misalnya Kita Ini ada Empat Desain Pembelajaran Draft Materi Merancang Rubrik Penilaian Membuat Assessment Contohnya Mendesain Rencana Pembelajaran Yang Perlu Bapak Ibu Ingat Adalah Empat Komponen Ini Harus Ada Dalam Prom Persona Tugas Kemudian Konteks Konteks Ini Adalah Tambahannya Bapak Ibu Lengkap Saja Apabila Itu Ingin Disesuaikan Dengan Satu Daerah Jadi Yang Paling Penting Itu Harus Ada Personanya Tugas Kemudian Formatnya Nah Disini Adalah Contoh Ya Contoh Anda Adalah Seorang Guru Matematika Di Sebuah SMP Negeri Di Indonesia Yang Menggunakan Kurikulum Merdeka Buatlah Modul Ajar Dengan Topik Aljabar Untuk Jenjang Siswa Kota SMP Yang Kontekstual Dengan Kota Pekalongan Nah Disini Sudah Konteks Buat Formatnya Dalam Struktur Yang Jelas Dan Terorganisir Gunakan Judul Subjudul Dan Format Lainnya Contoh Masukkan Penjelasan Materi Dalam Lokasi Dan Konteks Budaya Mereka Oke Kita Coba Ini Sebagai Prom Kita Copy Paste Oke Ini Kita Copy Kira-kira Dia akan Muncul Seperti Apa Kalau Ini Kita Jadikan Bapak Ibu Sekali Lagi Mohon Untuk Memperhatikan Mic Ini Kita Pastikan Kemudian Kita Perbarui Nah Yang Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Meminta Modul Ajar Untuk Membuat Modul Ajar Matematika Dengan Topik Aljabar Sudah Tinggal Isi Semesternya Aja Tinggal Disesuaikan Tema Pekalongan Kota Bati Tapi Itu Tetap Harus Dari Awal Kemarin Harus Difilter Harus Tetap Dilihat Lagi Disaring Lagi Apakah Memang Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Apakah Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Belajar Siswa Di Sekolah Kita Apakah Sarananya Sudah Sesuai Dengan Yang Ada Di Sekolah Kita Gitu Seperti ini Bapak Ibu Ini Kalau Misalnya Prom Ini Kita Copy Kemudian Kita Kasih Prom Berikutnya Hasilnya Berbeda Sudah Berbeda Lagi Konsepnya Seperti itu Bapak Ibu Tinggal Comot Comot Mana Yang Cocok Menurut Kita Ini Dalam Bentuk Desain Rencana Pembelajaran Ini Tinggal Tinggal Ini Aja Titik Tiga Kemudian Salin Kemudian Kita Pastikan Di Word Itu Kalau Dalam Dokumen Kemudian Kita Lanjut Lagi Pak Ibu Nah Ini Kalau Misalnya Kita Membuat Desain Rencana Pembelajaran Kita Lanjut Lagi Misalnya Kita Mau Membuat Draft Materi Pembelajaran Ya Anda Adalah Seorang Guru Matematika Di SMA Negeri Satu Di Indonesia Dengan Kurikulum Merdeka Buatlah Slide Presentase Lengkap Dengan Gambar Untuk Topik Aljabat Kita Perintahkan Ya Bapak Ibu Ya Tetap Harus Ada Tiga Komponen Tadi Ya Tiga Komponen Tadi Berapa Berapa Tentu Tentu Nah ini Minta Dalam Bentuk Teks Dan Gambar Ya Oh Saya Adalah AI Berbasis Teks Dan Hal Di Luar Kemampuan Saya Tidak Mau Dia Bapak Ibu Buatlah Slide Presentasi Lengkap Coba Kita Perintahkan Lagi Ini Kadang Menjadi Kelemahan Dia Tidak Paham Tapi Dia Lebih Paham Memang Bahasa Inggris Oke Mungkin Kita Ganti Aja Prom Buatlah Konsep 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 Presentasi Lengkap Oke Mudah Mudahan Bisa Nah Ini Kalau Misalnya Di AI Saya Tidak Berhasil Bisa Jadi Di AI Bapak Ibu Berhasil Seperti Itu Makanya Semakin Dia Sering Diperintahkan Dia Akan Semakin Cerdas Atau Gambarnya Ini Kita Hapus Ya Oke Coba Nah Ini Kalau Dia Dalam Konsep Dia Konsepnya Kita Tinggal Input Saja Di PowerPoint Slid Satu Halaman Judul Judulnya Apa Gambarnya Apa Nama Gurunya Siapa Sekolah Dimana Nah Ini Untuk Slid Pertama Slid Kedua Menjelaskan Apa Itu Aljabar Judulnya Apa Itu Aljabar Kemudian Kartun Timbangan Dengan Satu Sisi Berisi Angka Dan Sisi Lain Berisi Huruf XY Itu Bisa Kemudian Penjelasannya Aljabar 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 Adalah Bagian Dari Matematika Yang Menguatkan Huruf Atau Simbol Untuk Mewakili Bilangan Yang Belum Diketahui Dan Sebagainya Sampai Pada Slide Ke Berapa Ini Kesepuluh Sampai Pada Kesimpulan Itu Kalau Kita Memerintahkan Gemini Membuat Narasi Slide Per Slide Oke Nah Ini Untuk Draft Materi Kemudian Kalau Misalnya Merancang Rubrik Penilaian Seperti Apa Ini Coba Kita Copy Paste Rubrik Penilaian Itu Kan Berarti Pakai Spreadsheet Ya Bapak Ibu Pakai Tabel Seperti Tadi Dia Bisa Kan Kita Export Ke Spreadsheet Kita Ulangi Lagi Ini Kita Copy Paste Nah Ini Sudah Ada Rubriknya Mulai Dari Pemahaman Konsepnya Siswa Seperti Apa Kriterianya Skornya Deskripsinya Apa Seperti Itu Keterampilan Menyelesaikan Matala Ini Poinnya Sudah Ada Bapak Ibu Nah Ini Bisa Dieksport Kedalam Bentuk Spreadsheet Seperti Tadi Kita Tinggal Klik Di Bagian Ini Saja Maka Dia Sudah Tereksport Di Spreadsheet Oke Kemudian Kita lanjut Lagi Buatkan Quiz Assessment Kita Coba Lagi Sambil Menguji Kecerdasan Gemini Bapak Ibu Kita Coba Lagi Nah Ini Sudah Ada Soalnya Ya Disini Anda Andalah Seorang guru Matematika Di sebuah SMP Negeri Di Indonesia Dengan Kurikulum Merdeka Buatkan Tiga Soal Esai Untuk Topik Aljabar Buat Formatnya Lengkap Dengan Langkah Dan Kuci Jawabannya Nah Ini Sudah Sudah Langsung Ada Kuci Jawabannya Beserta Dengan Langkahnya Ya Nah Seperti Itu Bapak Ibu Besok Kita Tinggal Ini Bagian Link Kuci Kompetensinya Ya Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Sertifikat Oke Untuk Membuat Disuruh Membuat Kuis Sudah Disuruh Membuat Rubrik Penilaian Sudah Suruh Buat Drop Materi Pembelajaran Yang Mau Kita Jadikan Slide Sudah Kemudian Mendesain Rencana Pembelajaran Dengan Word Sudah Yang Pastinya Kesimpulannya Adalah Bapak Ibu Ketika Menggunakan Prom Itu Harus Ada Personnya Tugasnya Kemudian Formatnya Ya Jadi Yang Pertama Anda Adalah Gitu Ya Anda Adalah Guru Sebagai Guru PAI Yang Cerdas Misalnya Seperti Itu Ya Buatlah Dua Kegiatan Diskusi Yang Berkaitan Dengan Misalnya Apa Namanya Berkaitan Dengan Perkembangan Islam Di Indonesia Misalnya Seperti Itu Ya Oke Bapak Ibu Saya Kembalikan Ke Ibu Doktor Untuk Sesi Tanya Jawabnya Baik Terima kasih Banyak Ibu Eli Pasar Ibu Ibu Dan Bapak Sekalian Menarik Sekali Pemaparan Oleh Narasumber Yang Tadi Sama-sama Kita Baik Kepada Ibu Dan Bapak Jika Jika Ada Yang Akan Diperjelas Atau Ada Pertanyaan Dipersilahkan Silahkan Resin Di Layarnya Ibu Dan Bapak Loh Tidak Fokus Yang Dibuat Dari Ini Ada Ada Kawan-Kawan Kita Dari Kualus Selatan Ada Bapak Dokter Andes Sahrudin Ada Dari Nias Masya Allah Silahkan Ibu Dan Bapak Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Pak Ya Silahkan Bapak Sam Sukin Ya Terima kasih Untuk Waktunya Menjelah Diberikan Oleh Buda Saya Tanya Kepada Ibu Pasar Ibu Tanya Ibu Untuk Kita Sebagai Guru Agama Itu Yang Enak Itu Pakai Itu Yang Mana Ya Bu Ya Baik Bapak Muhammad Sam Sukin Boleh Diperkenalkan Bapak Penjenengan Dari Mana Ya Saya Dari Pati Bu Jauh Jawa Tengah Masya Allah Iya Terima Kasih Sudah Bisa Ditanggap Ya Bu Eli Pertanyaan Beliau Ya Saya Ulangi Ya Bu Kita Sebagai Guru Biasanya Pak Sam Sukin Ini AI Apa Yang Sering Digunakan Masih Campur Campur Bu Belum Belum Mendapatkan Yang Touch Stop Baik Nanti Silahkan Dibandingkan Saja Mana Yang Cocok Jadi Kalau Di Gemini Seperti itu Untuk Membuat Prom Efektif Harus Ada Tiga Komponen Tadi Supaya Hasilnya Maksimal Tapi Kalau Misalnya Pak Samsung Yang Gunakan JPD Kemudian Itu Bapak Merasa Cocok Silahkan Saja Nah Disini Saya Menkenalkan Gemini Gemini Ini Adalah Produk Google Salah Satu Fitur Fitur Yang Ada Di Google Jadi Kalau Misalnya Cocok Dengan CGPT Kemudian Di Karma Sudah Ada AI Di PMM Sudah Ada AI Jadi AI Itu Banyak Salah Satunya Adalah Gemini Di PMM Sudah Ada Di HP Kita Sudah Ada Seperti Google Map Kemudian Media Sosial Seperti Kemarin Yang Saya Sampaikan Itu Kalau Bapak Ibu Buka Youtube Di Bagian Depannya Itu Pasti Akan Muncul Video Apa Saja Yang Sering Bapak Ibu Tonton Itu Sudah Bagian Dari Kecerdasan Buatan Itu Sudah Bagian Dari Artificial Intelligence Termasuk Misalnya Bapak Ibu Di IG Tiba-tiba Lihat Orang Jualan Baju Itu Bapak Ibu Tonton Misalnya Berapa Detik Nanti Kita Buka Lagi Dia Akan Muncul Lagi Itu Jadi Dia Membentuk Algoritma Jadi Ada Algoritmanya Seperti Itu Juga Kecerdasan Buatan Jadi Sebenarnya Setiap Hari Kita Sudah Berinteraksi Dengan Kecerdasan Buatan Namun Pada Hari Ini Dan Besok Saya Memperkenalkan Gemini Kepada Bapak Ibu Mana Yang Menurut Bapak Ibu Efektif Itu Kembali Lagi Kepada Bapak Ibu Seperti Itu Nah Bisa Ekot Dalam Bentuk Spreadsheet Apabila Kita Meminta Atau Memerintahkan Sesuatu Yang Tergalang Bentuk Tabel Seperti Rubrik Penilaian Kemudian Apa Namanya Bagian Penilaian Terutama Begitu Pak Samsukin Mudah-mudahan Bisa Menjawab Pertanyaan Bapak Terima kasih Bu Elisa Pasaribu Baik Terima Terima kasih Ibu Dan Bapak Yang lain Silahkan Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Assalamualaikum Iya Ada Ibu Siti Aisyah Dari Medan Iya Bu Iya Bu Silahkan Ibu Mau bertanya Ini Bu Gpc Baginya Iya Tunggu Gambar Tunggu Bertanya Ini Ini Bu Kalau Gemini Ini Bu Gratis Atau Bagaimana Itu Bu Iya Gemini Ini Yang kedua Saya Belum Buka Aplikasi Gemini Itu Pakai Playstore Atau Google Pro Bu Oke Atau Pro Itu Yang ketiga Bu Kalau Pakai Sistem Gemini Ini Gemini AI Ini Dia Berapa Lama Yang Bisa Waktunya Kita Gunakan Gitu Bu Atau Men perbulan Atau Bagaimana Oke Itu Aja Bu Iya Baik Ibu Eli Ada Satu Lagi Bapak Suhaimi Keliatannya Raisen Sekaligus Saja Bu Eli Oke Ada juga Pak Agung Sihotang Silahkan Bapak Suhaimi Terlebih Dahulu Terima kasih Ibu Moderator Dan juga Gunala Sumber Malam Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Malam Bapak Ibu Semuanya Ini saya guru Agama Islam Mau mencoba Yang Gemini Tadi Saya Coba Pakai Laptop Ternyata Untuk Al-Quran Susah Juga Misalkan Kita Mau Memunculkan Surat Ini Atau Misalkan Mau Nulis Soal Bikin Soal Ternyata Soalnya Yang keluar Tidak Ada Arab Nya Gitu Mau Bikin Soal Agama Islam Begitu Makasih Terima Makasih Bapak Suhaimi Langsung Kita Bu Eli Kepada Ibu Agung Sihotang Silahkan Pak Sihotang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Bu Doktor Sama Bu Eli Pasar Ibu Saya Bertajak Bu Tentang Yang Pertama Kelamahan Di Gemini Itu Apa Kira Kira Bu Soalnya Dari Tadi Kelebihannya Aja Yang Dilihat Di Situ Pertama Yang Kedua Mungkin Untuk Penilaian Atau Asesmen Yang Kita Lakukan Apakah Itu Palit Dalam Asesmen Jika Kita Melakukan Gemini Mungkin Itu Aja Terima Kasih Kembali Bu Doktor Terima Kasih Pak Sihotang Silahkan Ibu Eli Baik Bu Doktor Tadi Dari Bu Aisyah Apakah Itu Gratis Ibu Silahkan Gunakan Akun Belajar Ibu Pakai Akun Biasa Juga Bisa Itu Gratis Seumur Hidup Kemudian Kalau Kita Mencarinya Dari Mana Ibu Bisa Searching Aja Saya Coba Lagi Seperti Ini Sudah Kelihatan Misalnya Biasanya Kita Bentuk Jendela Baru Seperti Ini Kita Tinggal Ketik Di Sini Gemini Ini Salah Satu Caranya Gemini Kemudian Yang Tanda Bintang Ini Kita Klik Seperti Itu Atau Disini Juga Ada Disini Juga Ada Gemini Di Titik Sembilan Ini Juga Ada Ada Jadi Dua Cara Dari Sini Bisa Kita Ketik Gemini Kemudian Kita Klik Ini Atau Dari Sembilan Titik Ini Tadi Disini Di Bagian Bawah Sudah Ada Gemini Itu Kita Klik Saja Kemudian Langsung Kepada Tampilan Yang Seperti Ini Disini Ada Kalimat Masukkan Perintah Untuk Gemini Seperti Itu Perintah Perintah Itu Tadilah Yang Namanya prom Prom Promnya Itu Harus Ada Tiga Komponen Minimal Yang Tambahan Tadi Adalah Konteks Nah Jadi Tidak Perlu Download Karena Itu Langsung Di Google Search Ada Di Titik Sembilan Juga Ada Nah Berapa Lama Penggunaannya Sejauh ini Seumur hidup Dan Sepuas hati Kita Menggunakannya Itu Tetap Bisa Dipakai Sama Seperti Kalau Kita Mencari Sesuatu Di Google Itu Juga Kan Tidak Berbayar Tapi Gemini Lebih Spesifik Lagi Kita Maunya Apa Karena Ini Adalah Dia Mengarang Berdasarkan Kecerdasan Dia Sendiri Kalau Kita Cari Di Google Itu Misalnya Kita Cari Modul Ajar Itu Kan Modul Ajarnya Orang Lain Kalau Kita Ambil Atau Tulisan Orang Lain Kita Ambil Itu Kan Pelagiat Ini Dia Sendiri Yang Merancang Makanya Keterdekatan Buatan Itu Jadi Kita Tidak Khawatir Terjadinya Pelagiat Kita Tidak Khawatir Tapi Begitupun Bapak Ibu Kita Tetap Harus Validasi Kalau Ditanya Apakah Akurat Itulah Kita Juga Tidak Bisa Apa Namanya Mengambil Keseluruhan Tetap Harus Kita Filter Tetap Harus Kita Baca Baca Apakah Sudah Sesuai Atau Tidak Karena Kemarin Kelemahannya Sambil Menjawab Pertanyaan Pak Agung Kelemahannya Kadang Mau Terjadi Bias Informasinya Tidak Valid Apalagi Misalnya Ini Terkait Dengan Yang Pripasi Misalnya Alamat Dan lain Sebagainya Itu Dia Tidak Bisa Menemukannya Jadi Itu Kelemahannya Kalau Misalnya Secara Ada Kutipan Kutipan Seperti Itu Dia Juga Akan Menunjukkan Sumbernya Dari Mana Tulisan Itu Nah Kalau Kelemahannya Tentu Tentu Tidak Tidak Apa Ya Jawaban Yang Kita Inginkan Itu Belum Tentu Bisa Pastinya Dijawab Oleh Dia Tapi Ini Usaha Jadinya Usaha Kita Mencari Informasi Tentu Saja Ini Akan Menambah Apa Ya Memperingkas Waktu Kerja Kita Karena Ide Ide Itu Akan Dikeluarkan Oleh Gemini Mana Yang Sesuai Dengan Kita Silahkan Kalau Tidak Sesuai Kita Nanti Buat Prom Barunya Sampai Benar Benar Apa Yang Kita Inginkan Itu Sesuai Tetap Aja Kita Harus Menggunakan Kesejadasan Kita Bapak Ibu Untuk Memfilternya Apalagi Untuk Memvalidasinya Seperti Itu Tapi Ini Kan Sudah Sangat Mempermudah Misalnya Kita Perintahkan Gemininya Itu Anda Adalah Seorang Membawa Acara Misalnya Membawa Acara Yang Misalnya Yang Apa Yang 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 Baiklah Misalnya Buatkan Pantun Pembuka Acara Misalnya Kita Perintahkan Seperti Ini Sudah Sudah Dibuatkan Bapak Ibu Misalnya Bergumpul Bersama Di hari Yang Cerah Semangat Berkobar Hatir Yang Gembira Acara Kita Segera Dimulai Kan Cocok Ya Nah Ini Kan Harus Kita Ini Lagi Kita Filter Lagi Harus Kita Cocokkan Lagi Misalnya Seperti Itu Ya Nah Ini Tidak Cocok Gitu Ya Oke Nah Ini Juga Kenapa Tidak Cocok Karena Kan AB AB Ini Tidak Berjalan Rumus Dari Pantun ABAB Atau AAA Gitu Ya Nah Ini Juga Tidak Tidak Cocok Seperti Itu Bapak Ibu Tapi Tetap Bisa Di Di Adopsi Ya Kita Kita Tinggal Membenahi Bagian Yang Tidak Beres Saja Ya Kan Kita Coba Lagi Acara Apa Acara Seminar Ya Kan Muncul Lagi Gitu Nah Pergi Ke Pasar Membeli Ikan Ikan Tuna Segar Dan Manis Mari Kita Sambut Acari Dengan Riang Nggak Sambung Nggak Nyambung Nggak 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 Nah Seperti Itu Nah Ini Juga Kan Kalau Kalimat Membukanya Ini Ya Bisa Buatkan Saya Kalimat Membuka Gitu Kan Buatkan Misalnya Kita ganti Lagi Buatkan Saya Kalimat Pembuka Kegiatan Seminar Misalnya Nah Ini dia Sudah Sudah Mengeluarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Hadirin sekalian Puji syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gitu ya Merupakan Kehormatan Bagi kami Pernahkah Anda Bertanya-tanya Tentang Ini temanya Temanya Apa Gitu ya Jika Iya Anda Berada Di tempat Yang tepat Seperti itu Ini kan Kita bisa Ambil Kalau tadi Pantunnya Tidak Bisa kita Ambil Di bagian-bagian Yang lain Mungkin bisa Kita Ambil Tetap Harus Kita Filter Tetap Harus Kita Pilih-pilih Mana yang Sesuai Atau Tidak Seperti itu Nah Untuk Assessmentnya Tadi Dari Pak Agung Untuk Assessmentnya Apakah Valid Nah Yang namanya Assessment Kita kan Harus Sesuaikan Dengan Tujuan Pembelajaran Boleh Kita Ambil Soal Dari Gemini Tapi Kita Tetap Harus Sesuaikan Apakah Soal Yang Akan Kita Ajukan Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Kita Atau Tidak Kalau Tidak Sesuaikan Yang Tidak Tidak Harus Digunak Intinya Di Kita Kita Yang Bagi Pak Ibu Nah Untuk Pak Suhaimi Iya Kemininya Belum Alap Tidak Nemu Nah Untuk Biar Supaya Nemu Pak Ya Mungkin Bisa Dicat Ataupun Diambil .com Silahkan Ibu Isvidar Assalamualaikum Maaf Ya Bu Tadi Tidak Masuk Ke Zoom Jadi Kurang Kurang Paham Mengenai Cara Kerjanya Gemini Ini Kalau Misalnya Kita Adopsi Terus Tadi Ini Kayak Masuk Internet Asuk Usah Telepon SMS Aibu Asuk Usah Internet Tadi Kan Penjelasannya Gemini Bisa Menjawab Beberapa Hal Yang Kita Minta Ya Jadi Mengadopsinya Kemudu Kita Atau Karya Kita Gimana Caranya Bu Itu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Gemini Ini Bisa Enggak Menciptakan Gambar Gambar Gitu Bu Nah Itu Aja Dolog Ya Baik Terima Kasih Bu Yusfider Ada Bapak Muhammad Yunan Silahkan Bapak Ya Bu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Ini Pertanyaannya Bu Ya Ini Tingkat Akurasi Informasi Dari Dari Ini Apakah Ketika Kita Ambil Info Dari Game Ini Bisa Langsung Kita Jadikan Misalnya Sebagai Bahan Ajar Atau Harus Kita Koreksi Atau Kita Bandingkan Dengan Sumber Yang Lain Seperti Itu Terima Kasih Oke Oke Mungkin Dua Dulu Ya Baw Tadi Sempat Ini Juga Hilang Sinyal Sebentar Nah Untuk Kelanjutan Dari Suhaimi Tadi Misalnya Kita Mau Cari Ali Imrun Ayat 190 Misalnya Seperti Itu Kita Tinggal Ketikan Disini 190 Saatnya Tidak Dapat Ini Juga Sinyalnya Lagi Gimana Gimana Yang Keluar Raya Tujuk Oke Biasanya Bisa Diklik Kebawah Ini Mungkin Karena Sinyalnya Agak Diklikkan Dulu Apa Semang Kita Kelapa Buat Gula Besok Gula Besok Ini Misalnya Ayat Tiga Ini Aja Tapi Ini Kayaknya Sinyal Oke Kita Lanjut Saja Ke Bu Yus Bidar Untuk Menutupi Apa Namanya Kemarin Juga Hari Kemarin Pertemuan Pertama Dan Kedua Hari Ini Nanti Ibu Bisa Lihat Lagi Siarannya Siaran Ulang Di Youtube Akpai Sumatera Utara Ya Kemudian Cara Mengadopsinya Bagaimana Ya Itu Tergantung Dari Pertanyaan Yang Kita Ajukan Untuk Gemininya Tadi Nah Kalau Misalnya Yang Setelah Kita Baca Ternyata Itu Sesuai Ya Kita Tinggal Copy Paste Aja Bisa Melalui Di Blok Bagian Yang Ingin Kita Ambil Kemudian Kita Masukkan Di Lembar Kerja Kita Atau Bisa Kita Ambil Keseluruhan Misalnya Sudah Cocok Kita Rasa Ini Ambil Titik Tiga Saja Di Bagian Sini Salin Nah Kemudian Tinggal Copy Pastekan Aja Di Word Dimana Lembar Kerja Kita Tetap Kita Harus Menggunakan Keterdasan Kita Juga Dalam Menggunakan Gemini Ini Tidak Jangan Kita Ambil Bulat Semuanya Tanpa Diverifikasi Tanpa Dipalidasi Tanpa Difilter Karena Khawatirnya Kan Kita Memberi Pembelajaran Yang Salah Jadinya Kepada Siswa Kan Itu Sangat Berbahaya Sekali Untuk Saat Ini Gemini Tidak Bisa Menghadirkan Gambar Ibu Yus Jadi Hanya Sebatas Narasi Kemudian Tadi Dalam Untuk Tabel Apabila Kita Meminta Rubrik Penilaian Itu Tetap Harus Disesuaikan Juga Dengan Tujuan Pembelajaran Yang Sudah Tetapkan Yang Sudah Kita Tetapkan Jadi Catatannya Apabila Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Yang Kita Buat Berarti Tidak Usah Digunakan Kita Bisa Cari Lagi Kita Kasih Prom Lagi Misalnya Di Waktu Yang Berbeda Kita Kasih Prom Lagi Pasti Itu Hasilnya Berbeda Mana Yang Ingin Kita Ambil Yaitu Kita Yang Filternya Kita Yang Memilihnya Ya Kemudian Tadi Dari Pak Yunan Tingkat Akurasi Informasi Sejauh Ini Akurasinya Sudah Apalagi Kalau Disuruh Buat Narasi Gini Ya Itu Binter Kali Gemininya Tapi Kalau Terkait Dengan Data Misalnya Data Sejarah Dan Lain Sebagainya Itu Tetap Harus Kita Validasi Lagi Ya Untuk Tingkat Akurasinya Seperti Itu Nah Kemudian Sebagai Bahan Ajar Bisa Kita Buat Misalnya Kita Perintahkan Kamu Kamu Anda Adalah Seorang Guru Pendidikan Agama Islam Misalnya Buatkan Saya Modul Ajar Tentang Iman Iman Kepada Hari Akhir Misalnya Seperti Itu Ya Nah Disini Sudah Muncul Modul Modul Ajarnya Tapi Kan Kita Sudah Tidak Pakai KD Kita Pakai CP Materinya Bisakah Kita Ambil Ya Bisa Ini Dia Ya Anda Adalah Seorang Pendidikan Agama Islam Menggunakan Kurikulum Merdeka Kita Buat Lagi Disini Kita Edit Kita Edit Promnya Lagi Bisa Disini Pendidikan Agama Islam Menggunakan Kurikulum Merdeka Seperti Itu Ya Ya Baru Kita Berhenti Lagi Seperti Apa Modul Ajar Tetap Seperti Ini Kita Sesuaikan Lagi Kan Kalau Di Modul Ajar Sudah Ada Ketentuannya Ada Informasi Umum Informasi Inti Informasi Tambahan Bagiannya Apa-apa Saja Modul Ajar Yang Disarankan Disarankan Oleh Kemendik Gutristek Pendaluan Di Pendaluannya Ngapain Guru Mengajukan Pertanyaan Pematik Tentang Akhir Jaman Guru Menyampaikan Tujuan Pemlajaran Bolehkah Ditambahi Adakah Yang Kurang Di Pendahulan Ini Kan Kita Tinggal Tambah Apa Yang Kurang Misalnya Di Pendahuluan Kurangnya Satu Guru Menyapa Siswa Kemudian Mengajak Berdoa Kemudian Apersepsi Sampai Guru Mengajukan Pertanyaan Pematik Dan Menyampaikan Tujuan Pemantik Nah Di Kegiatan Inti Diskusi Kelompok Tentu Ini Kan Bisa Bisa Menjadi Ide Kita Untuk Membuat Modul Ajar Tetap Harus Kita Ini Bapak Ibu Tetap Harus Difilter Disaring Lagi Dipilah Dan Dipilih Seperti Itu Saya Kemalikan Ke Ibu Doktor Bisa Menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Baik Terima Kasih Ibu Eli Ibu Dan Bapak Sekalian Menarik Sekali Memang Pembahasan Tentang Gemini Ini Saya Masih Lihat Masih Ada Kelihatan Yang Angkat Tangan Itu Yang Resen Bapak Triardiansah Ya Dari Hamparan Perak Silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Bu Sebenarnya Dari Saya Ngikutin Kegiatan Webinar Kita Ini Terkait Aplikasi Gemini Sifatnya Ini Membantu Kita Untuk Mencari Atau Bahasanya Referensi Gitu Oleh Karena Itu Setelah Penjelasan Dari Ibu Eli Tadi Itu Memang Pada Prinsipnya Dan Di Gemini Itu Sudah Tertera Dia Hanya Sebatas Teks Gitu Narasi Tapi Kembali Intinya Untuk Membantu Kita Semuanya Dalam Langkah Untuk Mencari Informasi Terkait Materi Ajar Selanjutnya Bu Apa Yang Udah Ibu Buat Ini Tentukan Ini Menjadi Apa Namanya Untuk Kita Juga Selaku Peserta Kiranya Bisa Enggak Ibu Bagi Terkait Materi Ini Kepada Kami Sehingga Kami Juga Nanti Bisa Berbagi Ke Teman-teman Di Sekolah Gitu Kalau Memang Kiranya Bisa Ibu Berbagi Ya Saya ucapkan Terima kasih Mungkin Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Nanti Saya Downloadkan PDF-nya Ya Bagi Di Kolom Chat Aja Nanti Jadi Bapak Ibu Karena Kita Tidak Ada Di Group Atau Ada Sebagian Yang Ada Di Group Ada Sebagian Yang Tidak Jadi Bapak Ibu Yang Ada Di Zoom In Aja Nanti Yang Dapat Ininya Oke Kita Lanjut Ya Benar Yang disampaikan oleh Pak Triad Diansa Jadi Gemini itu Hanya sebagai referensi Tetap Yang Lebih Cerdas Itu Adalah Kita Ya Pak Tri Sepakat Ya Karena Dia Adalah Kecerdasan Buatan Gitu Ya Tapi Sangat Membantu Sangat Apa Ya Membakan Waktu Saya Pernah Itu Misalnya Malam Hari Seperti Ini Disuruh Isi Kegiatan Infonya Itu Baru Pagi Jelas Itu Saya Gunakan Gemini Buatkan Saya Narasi Presentasi Tentang Apa Misalnya Pembelajaran Diferensiasi Nah Dia Kasih Tunggu Ini Kalau Nggak Cocok Saya Buang Slid Kedua Isinya Apa Ini Kayaknya Cocok Sampai Dia Nanti Nunjukkan Gambar Yang Harus Dimasukkan Itu Gambar Apa Itu Saran Jadi Gemini Itu Ngasih Saran Saran Itu Mau Kita Terima Atau Tidak Itu Kan Kita Tergantung Kita Karena Saran Itu Sesuai Atau Tidak Kita Yang Tau Kalau Tidak Sesuai Sudah Tidak Usah Diterima Atau Kita Kasih Prom Yang Lain Atau Bisa Kita Kasih Prom Prom Nya Sama Tapi Kita Meng-enternya Itu Di Waktu Yang Berbeda Itu Hasilnya Berbeda Terus Kemudian Ini Di Kolom Jat Ini Dari Bu Hauziah Apakah Gemini Ini Membuat Tulisan Arab Seperti Adikulan Atau Hadis Gemininya Belum Alap Jadi Gemininya Masih Produk Luar Jadi Tidak Bisa Belum Bisa Saat Ini Belum Bisa Untuk Ayat Al-Quran Atau Hadis Ambil Saja Yang Akurat Yaitu Tadi Di Everyayah.com Saya Kembalikan Ke Ibu Dahlinar Oke Ini Tadi Dari Ibu Nurjana Bacin Ini Tapi Andai Sudah Kita Perintahkan Saat Gemini Begitu Keluar Hasilnya Masih Bisa Diedit Masih Bisa Diedit Promnya Bapak Ibu Walaupun Keluar Hasilnya Kita Bisa Edit Klik Aja Tanda Pencilnya Tadi Memang Kalau Untuk GPAI Karena Kita GPAI Berkaitan Dengan Ayat Al-Quran Pasti Ini Menjadi Kelemahan Karena Makul Kita Jelas Berkaitan Al-Quran Dan Hadis Tapi Untuk Narasi Narasi Lainnya Itu Bisa Digunakan Bapak Ibu Bapak Ibu Terlibat Di P5 Terlibat Di Bagian Magi Yang Misalnya Tidak Ada Al-Quran Nah Hadis Bapak Ibu Terlibat Di Kegiatan Misalnya Jadi Pembina Upacara Itu Bisa Kita Tanya Berikan Buat Saya Materi Pembina Upacara Pada Tanggal Misalnya Untuk Anak SD Misalnya Atau Anak SMP Atau SMK Itu Kita Bisa Perintahkan Menjadi Ide Menjadi Inspirasi Atau Bisa Menjadi Referensi Kata Pak Tri Ardiansa Ya Monggo Diambil Saja Baik Masih Ada Ibu Dan Bapak Ini Dilihat Bersama Sama Peserta Dari Madura Jawa Timur Selamat Bergabung Bapak Kemudian Dari Nusa Tenggara Barat Ya Dari Pekanbaru Masya Allah Tadi Dari Pati Ke Bumen Terima Kasih Teman-teman Sudah Bergabung Masih Adakah Lagi Bu Eli Pertanyaan Dari Rekan-rekan Kita Apakah Gemini Ini Bisa Kita Download Lewat Playstore Atau Diambil Dari Google Langsung Dari Google Langsung Bisa Dari Playstore Juga Bisa Ibu Maunya Apa Disediakan Sama Google Mau Download Dulu Dari Playstore Juga Bisa Langsung Dari Google Kalau Dari Google Tinggal Klik Gemini Seperti Yang Tadi Ini Saya Download Dulu Materinya Nanti Biar Bisa Bapak Ibu Gunakan Masih Proses Download Silahkan Bapak Ibu Dilanjut Untuk Pertanyaannya Nah Ini Dari Bu Lebi Bisakah Pakai Gemini Melalui HP Dicoba Aja Bapak Ibu Silahkan Pakai HP Juga Bisa Ketika Gemini Seperti Itu Nah Kemudian Gemini Apakah Bisa Berkolaborasi Juga Dengan Canva Untuk Saat Ini Gemini Tidak Berkolaborasi Dengan Canva Tapi Nggak Tahu Nanti Di Masa Yang Akan Datang Karena Pasti Akan Ada Perkembangan Selanjutnya Gemini Hanya Bisa Terkoneksi Tadi Dengan Spreadsheet Dan Google Doc Itu Ya Pak Soemi Tapi Kalau Untuk Di Canva Ini Belum Bisa Kemarin Saya Pernah Ada Tugas Gini Membuat Apa Video Pendek Misalnya Video Pendek Tentang Bullying Jadi Saya Perintahkan Kayaknya Lagi Mana Tugasnya Deadline Waktu itu Ada Kegiatan Tugasnya Deadline Dari Mana Carinya Saya Tanya Gemini Saya Tanya Buatkan Saya Video Pendek Narasi Video Pendek Tentang Anti Bullying Dia Buatkan Itu Dari Slide Pertamanya Sampai Hanya Waktu Itu Sarannya Hanya Lima Slide Saja Itu Dibuatkan Sama Gemininya Slide Pertama Isinya Ini Gambarnya Ini Kata-katanya Ini Gitu Nah Itu Lengkap Saya Buat Saya Ambil Dari Canva Aja Oh Gambar Yang Disarankan Apa Tadi Saya Ambil Kan Kalau Dikan Bahkan Gambar Gambar Itu Bisa Dari Elemen Diambil Pada Saat Itu Mendapat Apa Namanya Bintang Lima Dari Pematerinya Padahal Saya Cari Ide Itu Dari Gemini Tinggal Saya Tuangkan Di Canva Aja Itu Pak Suhaimi Ya Oke Saya Lihat Lo Sudah Terdownload Belum Nih Oke S-Dua S-Dua Selamat Bersepeda Lai Baik Sembari Menunggu Ibu Eli Teman-teman Yang Lain Ada Yang Ingin Didiskusikan Sembari Menantikan Downloadnya Dari Silahkan Teman-teman Yang Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Mengingat Waktu Kita Juga Sudah Jam Jam 21 Memang Sesuai Jadwal Sudah Selesai Ini Kita Tinggal Share Di kolom Chat Terima 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 Kita Kita Bolak Balik Kita Sepakati Aja Untuk Besok Malam Kita Jam Berapa Bapak Ibu Bisa Hadir Tepat Waktu Kira-kira Boleh Mungkin 20 Bu Jam 20 Ya Bu Jam 20 Ya Jam 20 Ya Boleh Dicatat Nanti Ya Bu Doktor Kira-kira Kira-kira Itu Sudah Selesai Isai Ya Ya Bu Oke Ya Ibu Di kolom Chat Sudah Ada Silahkan Bisa Di Download Bahan Dari Imbasan Akademi Ini Sambil Sambil Menunggu Bapak Ibu Mendownload Nih Tuhan Abdul Kalau Dari Poin 1 Sampai 10 Berapa Nilai Pemahaman Bapak Ibu Kira-kira Tentang Kemini Tadi Promnya Ada Tiga Ada Tiga Komponen Tiga Komponen Prom yang Efektif Nantilah Apa Aja Udah Buang Mama Lagi Zoom Alhamdulillah Delapan Sudah Semua Bapak Ibu Mendownload Materinya Sebelum Kita Tutup Sambil Bapak Ibu Menownload Materinya Saya Tutup Kegiatan Ini Bapak Ibu Sekali Lagi Namanya Juga Saya Perlu Diingatkan Namanya Juga Kecerdasan Buatan Buatan Tetap Yang Kita Juga Buatan Jadi Mari Kita Saling Mengelengkapi Bersama Gemini Gemini Punya Ide Punya Inspirasi Punya Referensi Tetap Yang Menjadi Filternya Itu Adalah Kita Dan Tetap Saja Kita Adalah Yang Paling Cerdas Di Muka Bumi Ini Jadi Kalau Tidak Sesuai Tidak Usah Digunakan Bapak Ibu Gemini Belum Mualap Nanti Kita Sahada Tidak Biar Ada Al-Quran Oke Ini Hari Kedua Kita Bapak Ibu Besok Hari Terakhir Pertemuan Kita Untuk Mendapatkan 32 JP Certifikat Itu Langsung Dari Google Bapak Ibu Dari Revo Itu Sudah Ada Formatnya Tersendiri Jadi Nanti Mohon Ijin Mungkin Kita Kalau Nanti Mau Menerakan Terkirangan Faktopik Juga Tidak Apa Ya Kita Taruh Di Bagian Tengah Nanti Sertifikatnya Saya Mohon Maaf Bapak Ibu Jika Hari Ini Masih Banyak Kekurangan Saya Menyampaikan Sejauh Yang Saya Tahu Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Menginspirasi Bapak Ibu Semuanya Dan Berdampak Tentunya Terhadap Kemampuan Bapak Ibu Sebagai Guru Yang Profesional Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Saya Tutup Dengan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Baik Bapak Bapak Suruh Peserta Kegiatan Kita Malam Ini Kita Selesaikan Sampai Disini Waktu Menunjukkan Pukul 21 Lewat Sedikit Insyaallah Kita Bertemu Di Pertemuan Hari Ketiga Besok Malam Sebagaimana Kesepakatan Kita Tadi Jam 20 Ya Bu Eli Insyaallah Diharapkan Semua Agar Menyelesaikan Soal Terang Terima 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 Kasih Untuk Tampilan Penampilan hari ini Gua Eli Presentasi Ini Sangat Luar Biasa Sekali Terima Kasih Kami Juga Buat Ibu Dan Bapak Dari Seluruh Kabupaten Kota Sumatera Utara Teristimewa Teman-teman Dari Nusa Tenggara Barat Dari Kebumen Pati Madura Kemudian Nias Mana yang belum saya sebut ya Ponorogo Ada Bukan baru Riau Riau Insyaallah Iya Terima kasih banyak Telah Sama-sama Bertemu kita Di ruang Virtual ini Saya Bicara Terima Terima Agar Silap Dan Namaku Kita Tentu Kemudian Men jako services Alhamdulillahirrabaulhamin 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 ... dan Bapak yang Inger Ingat-inggalkan Buang Tersilah Abang K quiero Insyaallah Terima kasih.